ada hadis itu kadang dari sisi sandarnya lemah tetapi ahlul ilm mengamalkan makna kenapa diamalkan maknanya ini bukan menghasankan pengamalan ulama itu bukan menghasankan hadis, menghasankan hadis tidak sehingga tidak ada hubungannya antara amalan ulama dengan pensuhihan atau kelemahan hadis pengamalan ulama itu kadang-kadang mereka melihat dari sisi lain, bila melihat maknanya sesuai dengan makna Al-Quran, atau melihat maknanya sesuai dengan kaedah-kaedah syari' syari' ya, kaedah syariat akhirnya pun mereka amalkan keliru besar, orang mengatakan hadis ini sahih, apa buktinya diamalkan oleh para ulama, tidak pengamalan ulama bukan pengsohihan hadis ini harus dipahami, kerana banyak orang salah di dalam memahami ini seringkali mengatakan hadis ini sahih kena diamalkan oleh para ulama, untuk apa ulama mengamalkan tidak benar, pengamalan ulama tidak menunjukkan hadis itu sahih dan yang lebih parahnya, banyak orang itu kadang-kadang mensuhihkan hadis dengan mimpi macam-macam saya bermimpi nabi tadi malam saya tanya hadis ini, walaupun rasulullah hadis ini sahih apa? maka ada sahih dan nabi, nah ini benar hatisnya sahih maka banyak orang kadang-kadang yang memikir, dan ini banyak kalau anda lihat di youtube di mana-mana semacam itu saya jadi bertemu dengan nabi, sudah saya takuni nabi sahih, sahih jadi si din ada apa-apa lagi hadisnya maka ini karena pengamalan hadis itu tidak bisa disahihkan dengan cara mimpi atau dengan cara pengamalan maka intinya hadis itu dilihat dari sisi sarnat-sarnatnya terima kasih jazakumullah khairan wabarakullah wikum video ini dibuat atas partisipasi dari donasi anda semoga menjadi amal jariah bagi anda semuanya